Intro Terima kasih telah menonton Saya akan membahas tentang kekuatan dan kehebatan F-16 Fighting Falcon, sebuah pesawat tempur paling populer di dunia. F-16 Fighting Falcon adalah pesawat tempur ringan multiperat yang diproduksi oleh General Dynamics. Pesawat ini pertama kali terbang pada tahun 1974 dan mulai digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1979. F-16 telah digunakan oleh lebih dari 25 negara dan telah terlibat dalam berbagai konflik termasuk Perang Teluk, Perang Afganistan, dan Perang Irak. F-16 memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi pesawat tempur yang sangat efektif. Kunggulan-kunggulan tersebut antara lain, manuverabilitas. F-16 Fighting Falcon adalah pesawat tempur yang sangat lincah dan dapat melakukan manuver yang sulit seperti roll rate 300 derajat per detik. Manuverabilitas F-16 berasal dari beberapa faktor desain seperti sayap delta yang memberikannya rasio dorong terhadap berat yang tinggi. Rasio dorong terhadap berat yang tinggi memungkinkan F-16 untuk menghasilkan daya angkat yang lebih besar yang membantunya melakukan manuver yang lebih cepat dan lebih tajam. Elevator dan Ruder F-16 memiliki ukuran yang besar yang memberikannya kontrol yang lebih besar saat melakukan manuver. Kontrol Fly-by-Wire F-16 menggunakan sistem kontrol Fly-by-Wire yang memungkinkan pilot untuk mengontrol pesawat dengan lebih presisi. Manuverabilitas F-16 menjadikannya pesawat yang sangat efektif dalam pertempuran udara. F-16 dapat menggunakan manuvernya untuk mengungguli pesawat tempur musuh dalam pertempuran jarak dekat. Dan berikut adalah beberapa manuver yang dapat dilakukan oleh F-16. Nomor 1. Roll Roll adalah manuver yang menyebabkan pesawat berguling di sekitar sumbu longitudinalnya. F-16 dapat melakukan roll dengan kecepatan hingga 300 derajat per detik. Nomor 2. Pitch Pitch adalah manuver yang menyebabkan pesawat naik atau turun di sekitar sumbu lateralnya. F-16 dapat melakukan pitch dengan kecepatan hingga 10 G-Force. Nomor 3. Yaw Yaw adalah manuver yang menyebabkan pesawat berbelok di sekitar sumbu vertikalnya. F-16 dapat melakukan yaw dengan kecepatan hingga 7 G-Force. Nomor 4. Embleman Turn Embleman Turn adalah manuver yang menyebabkan pesawat melakukan roll 360 derajat dan kembali ke arah semula. F-16 dapat melakukan embleman turn dengan kecepatan hingga 8 G-Force. Nomor 5. Split S Split S adalah manuver yang menyebabkan pesawat melakukan roll 180 derajat dan kemudian turun dengan cepat. F-16 dapat melakukan split S dengan kecepatan hingga 9 G-Force. Manuverabilitas F-16 telah terbukti sangat efektif dalam pertempuran. F-16 telah digunakan dalam berbagai konflik termasuk Perang Teluk, Perang Afganistan, dan Perang Irak. F-16 telah digunakan untuk menembak jatuh pesawat tempur musuh dalam pertempuran udara dan untuk menyerang target darat. Manuverabilitas F-16 adalah satu faktor yang membuat pesawat ini menjadi salah satu pesawat tempur paling sukses di dunia. Kecepatan F-16 Faktim Falcon memiliki kecepatan tertinggi hingga Mach 2,05 atau 2.415 km per jam. Kecepatan ini dicapai oleh mesin turbofan Pratt & Whitney F100 PW220 yang menghasilkan daya dorong hingga 29.490 pond. Beberapa faktor yang berkontribusi pada kecepatan F-16 seperti mesin turbofan Pratt & Whitney F100 PW220 yang mana mesin ini menghasilkan daya dorong yang sangat besar dan memungkinkan F-16 untuk mencapai kecepatan yang tinggi. Selain itu, bodi lift yang besar membuatnya untuk menghasilkan gaya angkat yang lebih besar saat terbang dengan kecepatan tinggi. Dan berikut adalah beberapa detail kecepatan F-16. Untuk kecepatan lepas landas, yakni sekitar 120 knot atau 220 km per jam. Sementara untuk kecepatan mendarat, pesawat ini memiliki kecepatan hingga 100 knot atau 185 km per jam. Selanjutnya untuk kecepatan jelajah, pesawat ini memiliki kecepatan jelajah 480 knot atau 890 km per jam. Dan untuk kecepatan maksimumnya mencapai hingga Mach 2,05 atau setara dengan 2.415 km per jam. Kemampuan Serang F-16 Fighting Falcon adalah pesawat tempur multiperan yang dapat digunakan untuk menyerang target udara, darat, dan juga laut. F-16 dapat membawa berbagai macam jenis senjata, termasuk rudal udara ke udara. F-16 dapat membawa rudal udara ke udara jarak pendek dan jarak jauh, seperti rudal udara AIM-9 Sidewinder dan rudal AIM-120AM RAAM. Rudal udara ke darat F-16 dapat membawa rudal udara ke darat, seperti rudal AGM-88H ARM dan rudal AGM-65 Maverick. Bom F-16 dapat membawa berbagai macam bom, seperti bom JDA-M, bom kluster, dan bom nuklir. Selanjutnya F-16 juga dapat membawa senjata lainnya, seperti cannon Gatling M61 Vulcan dan juga pot roket. F-16 dilengkapi dengan berbagai macam sistem persenjataan canggih, seperti sistem targeting pot yang memungkinkan F-16 untuk menargetkan target dengan lebih akurat. Sistem pemandu rudal, yang memungkinkan F-16 untuk meluncurkan rudal dari jarak yang jauh. Sistem peperangan elektronik, hal ini memungkinkan F-16 untuk mendeteksi dan melawan ancaman elektronik. Terima kasih telah menonton! Ketahanan F-16 Vektim Falcon memiliki ketahanan yang sangat baik. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem avionik yang canggih, yang dapat membuatnya bertahan dari kerusakan yang cukup parah. F-16 juga memiliki sistem perlindungan pasif yang dapat membantunya bertahan dari serangan rudal. Sebelum lanjut pada poin selanjutnya, silakan subscribe, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Harga dan perawatan Harga F-16 yang baru adalah sekitar 18 juta USD. Harga ini dapat bervariasi tergantung pada konfigurasi pesawat. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga F-16. Jika dilihat dari versinya, harga F-16 varian Blok 7072 lebih mahal daripada varian Blok 5052. Berdasarkan peralatannya, harga F-16 yang dilengkapi dengan peralatan canggih lebih mahal daripada F-16 yang tidak dilengkapi dengan peralatan tersebut. Kondisi pesawat Harga F-16 bekas tentunya lebih murah daripada F-16 yang baru. Perawatan Biaya perawatan F-16 per jam terbang adalah sekitar 20 ribu USD. Biaya ini dapat bervariasi tergantung pada usia pesawat dan tingkat penggunaannya. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya perawatan F-16. Usia pesawat Pesawat yang lebih tua membutuhkan perawatan yang lebih banyak daripada pesawat yang masih baru. Tingkat penggunaan Pesawat yang digunakan lebih sering membutuhkan perawatan yang lebih banyak daripada pesawat yang digunakan lebih jarang. Kondisi pesawat Tentunya pesawat yang mengalami kerusakan membutuhkan perawatan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pesawat yang tidak mengalami kerusakan. Maka F-16 Fakti Falcon adalah pesawat tempur yang sangat efektif dan memiliki harga yang relatif terjangkau. Untuk biaya perawatan, F-16 juga relatif terjangkau, terutama jika dibandingkan dengan pesawat tempur lainnya. Dan beberapa poin penting tentang harga dan perawatan F-16. Yaitu harga F-16 baru adalah sekitar 18 juta USD. Sementara untuk biaya perawatan, F-16 per jam terbang adalah sekitar 20 ribu USD. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga F-16 adalah versi pesawat, peralatan, dan kondisi pesawat. Sementara untuk faktor yang dapat mempengaruhi biaya perawatan F-16 tentunya adalah usia pesawat, tingkat penggunaan, dan kondisi pesawat. Semoga menghibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!